Intro Pemirsa kita awali berita yang pertama Seorang kakek di Kabupaten Tuban Diringkus polisi lantaran mencuri uang kotak amal masjid Aksi pelaku terekam kamera CCTV masjid setempat Modus pelaku adalah dengan memancing uang di dalam kotak amal Memakai lidi yang sudah dilumuri lem Aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di Masjid Nurul Hidayat Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terekam kamera CCTV Dalam rekaman terlihat datang seorang diri ke dalam masjid Melihat situasi sepi Pelaku kemudian memasukkan lidi yang sudah dilumuri dengan lem Melalui lubang kotak amal Lalu menarik uang yang sudah menempel pada lidi tersebut Setelah berhasil mengambil uang Pelaku dengan santainya meninggalkan masjid Berdasarkan rekaman kamera CCTV Anggota reskrim Polsek Semanding Tuban Kemudian melakukan penelusuran Hasilnya diketahui pelaku bernama Malikur Rohman 52 tahun, warga desa Pekuwon, Kecamatan Rengel, Tuban Petugas kemudian meringkus sang kakek tanpa perlawanan di rumahnya Dari hasil pemeriksaan Pelaku mengaku mempelajari ilmu mencuri kotak amal Dengan teknik menggunakan lidi tersebut Dari tayangan berita di JTV Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri uang kotak amal masjid Sebesar Rp26.000 tersebut untuk membeli bensin dan pakan ayam Dari tayangan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti kotak amal Dan pakaian yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya Dari pengakuan pelaku, dia mengambil uang dalam kotak itu menggunakan sapu lidi Sapu lidi yang dibalur dengan ketah buah sawo Dari keterangan pelaku, dari mana pelaku mendapatkan inspirasi atau ilmu mengambil uang dalam kotak amal Tanpa mentuh tangan Jadi dia terintirasi melihat berita di JTV Akhirnya dia praktekan di desa Mbedi Arco Di Masjid Nurul Hidayah Dan ini yang diambil berapa terus digunakan untuk kapan? Uang yang berhasil dia ambil 26.000 dari saat itu kehabisan bensin Untuk membeli bensin dan pakan ayam Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku harus mendekam di sel tahanan polsek setempat Pelaku akan dikenakan pasal tindak pidana ringan Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tubat